Jami'an ayyuhal mu'minu la'allakum tuflihun Ini ayat ini tentu mengandungi tiga perkara disini Tubuh adalah perintah Allah meminta kita untuk bertawabat Ilallahi jami'an secara keseluruhan ayyuhal mu'minu la'allakum tuflihun Jadi, tawabat disini merupakan asas dari berjayaannya kita Orang yang mau berjaya dalam segala aktiviti dunia dan akhirat Mesti diawali dengan tawabat Kalau kita ingin bermunajat atau berdoa kepada Allah Awal kalimatnya adalah astagfirullahalazim 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 Waktu hu'ilai Baru tak kita meminta kepada Allah Jadi, kalau ingin berjaya Startnya adalah tawabat Apa saja perkara yang ingin kita lakukan Maka hendaklah kita mulai dengan tawabat Ini maknanya bahwa tawabat itu adalah mensucikan kita Kalau diri kita sudah suci bersih Automatically Apa yang kita pohon mudah terkonek Terhubung kepada Allah Sama kalau ibaratnya Saya selalu berikan contoh Kalau kita ingin terhubung dengan Allah Contohnya kalau kita masuk ke rumah makan Tempat-tempat makan yang ada wifi-nya Wifi-nya ada Lalu kalau pertama sekali kita masuk di tempat makan itu Jika kita ingin menggunakan wifi yang ada di kedai itu Kita akan minta passwordnya Dan setelah kita dibagi passwordnya Kalau di kedai makan itu tidak mengubah password Esok atau minggu hadapan kita datang lagi Tak payah minta Sudah terkonektif Demikian pula dengan ibadah Kalau sudah terbiasa kita melakukan ibadah Maka hati kita akan terus Jadi bukuan saja kita berdiri untuk sembahyang Allah langsung terponektif Tak payah lagi takbir yang banyak kali Kan ada orang Kebar Tak payah lagi kita takbir dengan banyak kali Kan ada orang biasa takbir Allah Tidak selesai satu kali Bahkan Allah Allah Tidak masuk Tidak terhubung dalam dirinya Sampai seperti halnya orang yang takbir sembahyang jenazah Baru dia dapat Allahu Akbar Yang keempat baru dapat masuk Kenapa ini berlaku? Karena belum terhubung Hati kita masih jauh Signalnya masih payah ditampaknya Jadi kalau kita mau menghubungkan Mengkaitkan hati kita dengan Allah Agar mudah terkonektif itu Apa sarannya? Adalah Tawbad Tawbad mananya? Istighfar di awal Di dalam Satu kitab Yang ditulis oleh Imam Al-Qaliyubi Tajuknya itu adalah An-Nawadir Kitab An-Nawadir Yang kami kaji Setiap malam Selasa malam Rabu Di Masjid Beribi Minggu Kemunggu pertama dan ketiga Setiap Hari Selasa malam Rabu Di Masjid Beribi Kitab An-Nawadir ini menjelaskan Di dalam kitab An-Nawadir itu Ketika Sheikh Hatim Al-Asam ditanya Sheikh Bagaimana kamu melakukan sembahyang? Bagaimana engkau melakukan sembahyang? Jawabannya apa? Indama Dakhal Al-Waks Ketika masuk waktu sembahyang Pas ta'ibdu disalah Aku mempersiapkan diri untuk sembahyang Apa yang dia lakukan? Tawadda tu zahiran Dua wuduhnya Nah, kalau kita biasa Wuduhnya satu saja kan? Wuduh zahir saja Nah, kalau beliau tidak Aku melakukan wuduh dua Dua bentuk wuduh Yang wuduh zahir itu biasa Seperti yang kita lakukan Ambil air sembahyang Dengan tangan kita Lalu ke muka niat Ke muka kita Dan seterusnya semua anggota wuduh Selepas melakukan itu Kata Syahatim al-Assal Aku berwuduh yang kedua Dengan mensucikan batinku Jadi wuduh itu Menggakakan apa? Mensucikan kan? Jadi dengan berwuduh Mengwuduh batin Maknanya aku sucikan batinku Dengan apa? Bil istighfar Jadi wuduh Yang diertikan disini Ketika mau sembahyang Maka istighfar dulu Alhamdulillah Imam-imam kita biasa disini kan? Di Brunei Sebelum sembahyang itu Ada istighfarnya Ada baca-bacaannya Sehingga terkonek Terhubung terus dengan Allah SWT Nah jadi Kalau kita ingin mudah Terkonektif dengan Allah Dalam segala ibadah Yang kita lakukan Maka hendaklah kita lakukan Istighfar atau taubat Di awal segala sesuatu Kuncinya apa tadi? TUBU ILALLAHI TAUBATAN TUBU ILALLAHI JAMIĀN AYYUHAL MUĂMINUN LAALAKUM TUFLIHUN Jadi kuncinya berjaya itu adalah taubat Maknanya Kalau kita tidak bertawabat Dalam segala hal kita gagal Pasir kita gagal Ayat kedua mengatakan Kalau kita ingin dicintai Allah Dua perkara yang mesti dilakukan Dalam ayat ini Yang pernah tawabin Jadilah orang yang sentiasa bertawabat Dari segala hal yang kita lakukan Taubat ini kuncinya Orang yang dicintai Allah adalah bertawabat Yang kedua Yuhibbul mutatahiri Dan sentiasa dalam keadaan suci Zahiran wa batinah Suci tidak setakat kita mengambil air sembahyang Atau mandi junub sahaja Akan tetapi Batin kita pun mesti disucikan Dari perasangka-perasangka tidak baik kepada Allah Su'uzan kita kepada Allah Su'uzan kita kepada makhluk Allah Adalah penyakit hati yang paling dahsyat Yang paling mudah menjadikan sarang setan Jadi sifat su'uzan itu adalah penyakit batin Yang paling mudah dijadikan sebagai tempatnya bersemayam setan-setan Sikit-sikit kita su'uzan sama kawan kita Su'uzan sama suami kita Su'uzan sama istri kita Su'uzan sama anak-anak kita Yang diperintahkan Allah itu Berperasangka baik kepada siapa saja utamanya kepada Allah Kalau tidak silap minggu lepas sudah bagi Empat atau foraj itu ya Jadi kalau mau bahagia dalam membina rumah tangga kita Walaupun kita rumah tangga yang sudah berjalan lama Terkadang banyak Banyak perkara-perkara yang menyebabkan kita kemudian Bergaduh dalam rumah tangga Maka ingatkan empat perkara Kalau kita ingin selamat Dalam membawa bakhtera rumah tangga kita sampai akhir Apa yang penting yang empat tuh Hosnun niyah Niat kita mesti lurus Kalau niat kita silap dalam perkawin Maka itulah yang terjadi Banyaknya perceraian Karena niatnya bukan lillah Bukan mengikut sunnah Rasulullah Akan tetapi Hanya mengikut hawa nafsu saja Itu yang pertama Kunci keberhasilan berjayanya rumah tangga Mesti membaiki niat Hosnun niyah Yang kedua Hosnun mu'asyarah Ini nanti yang punya anak Sudah anak gadis Anak taruna Sudah Nah bagi 4 H ini 4 H ini Yang satu Niatnya mesti diluruskan Yang kedua Hosnun mu'asyarah Maksudnya setelah kita berkahwin Itu hendaklah kita Membaiki cara pergaulan kita Suami bergaul dengan istri Dengan apa Dengan istrinya Dengan baik Demikian pula istri Saling mempergauli dengan baik Saling berinteraksi dengan baik Nah ini Ini yang kedua Lalu yang ketiga adalah Hosnun mu'amalah Lebih luas lagi Perkahwinan ini Berkahwin Maka mu'amalah diperlukan sini Jadi saling baik Cara bermu'amalah Dengan keluarga besar kita Tidak setakat itu Jual Runei terkadang Rumah Agak jauh-jauh Dengan jiran kan Kalau kita bina rumah Di satu tempat Agak jauh Dengan jiran Coba bayangkan Kalau kita berkahwin Lalu kemudian Kita tidak baik Dengan jiran Hubungan kita dengan jiran Tidak baik Mu'amalah Tidak baik Lalu kita pergi kerja Istri kita Seorang yang di rumah Kalau terjadi Perkara-perkara Yang kita tidak inginkan Misalkan ada pencurilah Datang ke rumah Kita mencuri So jiran akan melihat saja Tidak akan membantu Karena kita memang Tidak baik Mu'amalah kita Dengan jiran Nah kan Saratnya Kalau keluarga ingin Menjadi baik Sampai akhir Bakhtera rumah tangga ini Mestipun kita baik Dengan orang lain Mesti mu'amalah kita Dengan jiran itu baik Itu husnul mu'amalah Sudah berapa? Tiga Satu lagi Ini yang satu ini Yang terakhir ini Yang menjadi bahasan kita Disini antaranya Husnul zon Jadi husnul zon Ini artinya Baik sangka Kepada siapa Yang husnul zon Baik sangka Kepada siapa? Pertama Pada Allah Kenapa? Karena Kita tidak akan Mungkin bersatu Suami istri Tanpa izin Perkenan Dari Allah Jadi Allah Yang menyatukan kita So kalau memang Yang menyatukan kita Itu Allah Kita teruslah Kalau ada problem Minta kepada Allah Ya Allah Engkau lah Yang menyatukan kami Kami saat ini Memiliki problem Ya Allah Bantulah kami Jangan sharing ke Facebook Sharing ke IG Problem rumah tangga Dibuka Itu bukan Membaiki hubungan Rumah tangga Kita bahkan Memperkeruh Membuat dia Lebih teruk lagi Lebih bermasalah lagi So Husnul zon Pada Allah Allah Memiliki Tujuan yang Sangat baik Walau Menurut kita Perkahwinan kita ini Kuranglah baik Menurut kita Tapi Jika kita sudah Disatukan Allah berganda itu Maka nikmati Apa yang sedang Sudah terjadi Lalu yang kedua Husnul zon Kepada pasangan kita Masing-masing Jika Suami kita Agak terlambat Pulang sampai rumah Husnul zon Mungkin suami saya Tadi Tambah kerjanya Atau mungkin Ada jam di jalan Macam-macam Husnul zon Jadi jangan sampai Suami sampai rumah Terus kita interogasi Seperti polis kita Suami tak betah Laku ada di rumah Keluar lagi Demikian pula Kita sebagai suami Istri terlambat Misalkan terlambat Masa Terlambat Mengurus Macam-macam lah Problemnya Jangan tak kita Langsung marah Husnul zon Oh mungkin istriku Ngerlain kerja Bersihkan rumah Dan seterusnya Jadi husnul zon Ini akan membawa Kepada Keselamatan Batera rumah So for us Jadi perhatikan Empat perkara ini Kalau ini Di sharing Kepada semua orang Insyaallah Tidak akan banyak Terjadi perceraian Kalau sudah Setapnya baik Bidayatuka Nihayatuka Awanmu baik Insyaallah Akhirmu pun Akan menjadi baik Baik Jadi kuncinya Jadi kuncinya Kalau kita ingin Dicintai Allah Sering-seringlah Bertawbat Jangan pernah Tidak bertawbat Maksudnya Dan Sucikanlah Zahir batinmu Insyaallah Allah Sangat senang Dengan hambanya Yang sentiasa Bersuci Dengan hambanya Yang sentiasa Bertawbat Lalu kemudian Berikutnya Kalau ada Rasulullah Yang sudah kita baca Menggelepas juga Innahu layugan Walakalbi Wa inni La astaghfirullah Filyaumimi Ataballah Ini Dalam riwayat lain Dikatakan Itu yang Kita baca Dalam Kitab kita Mengatakan Sabai Marwah 70 kali Dalam Riwayat lain Mengatakan 100 kali Istighfarnya Rasulullah Padahal Rasulullah Suci hatinya Dijamin oleh Allah Kebersihan hatinya Maknanya Sekiranya Rasulullah Tidak Beristighfar Pun Ia sudah Diampun Karena Allah Dah kita Yang tidak Ada yang Menjamin Hati kita Suci So Mari Kita mulai Beristighfar Terus Insyaallah Dengan banyak Istighfar Maka kita Akan Dapat Kesucian Nanti Itu Arkadu Taubah Ada Rukun Rukun Taubat Ini yang Perlu kita Perhatikan Yang pertama Al-Iqla'u Minaduruh Mencabut Diri Dari Perbuatan Dosa Maknanya Berhenti Serta Merta Kalau Kita ingin Mertaubat Berhentilah Lakukan Perbuatan Dosa Yang Sama Berhenti Secara Secara Terus Ketika Kita ingat Ingin Mertaubat Jangan Kita Teruskan Melakukan Dosa Yang kedua Anadam Menyesal Di Dalam Penyesalan Ini Ada Hal Yang Paling Penting Diperhatikan Orang Menyesal Itu Artinya Adalah Ia Tentu Diusahakan Kalau Dapat Penyesalan Kita Itu Bidumu Dengan Linangan Air Mata Air Mata Kita Keluar Saat Kita Menyesal Segala Perbuatan Kita Lakukan Seperti Yang Telah Diceritakan Oleh Syekh Khatib Langgin Dalam Kitab Beliau Dawa'ul Kulub Ila Allam Mil Huyud Beliau Menceritakan Allah Memerintahkan Nabi Musa Alaih Salam Ya Musa Izhab Ila Karyati Kada Wakada Wahai Nabi Musa Pergilah Ke Tempat Ini Dan Uruslah Jenazah Waliku Yang Telah Mati Kemarin Itu Perintah Allah Kandung Musa Zahab Musa Ila Karyat Madhkurah Lalu Nabi Musa Pergilah Ke tempat Desa Yang Disebutkan Allah Tadi Fakala Li Ahlil Karya Lalu Nabi Musa Berkata Kepada Semua Penduduk Desa Itu Ia Bertanya Wahai Penduduk Desa Adakah Seorang Lelaki Yang Mati Kemarin Pakal Lalu Penduduk Desa Mengatakan Ajar Ia Ada Aina Jussatuhu Mana dia Jenazahnya Aina Jenazah Tuhu Mana jenazahnya Fakalu Fakat Irminah Ila Al Mazbalah Kami Telah Membuangnya Kekotoran Lembu Masya Allah Seorang Lelaki Kira-kira Berusia 47 tahun Mati Lalu Dibuang Kekotoran Lembu Alamat Apa itu Tandanya Apa Orang Baik Atau Tidak Tandanya Orang Tidak Baik Fakala Musa Ila Rabbi Wala Saja Nabi Musa Mendengarkan Kalimat Keluar Itu Kalimat Yang Dari Penduduk Kampung Kata Nabi Musa Naja Rabbahu Iya Bermunajat Kepada Allah Ya Allah Ya Rabbi Engkau Lebih Mengetahui Apa Yang Terjadi Apa Yang Penduduk Kampung Lakukan Penduduk Kampung Itu Wahai Musa Tidak Salah Mereka Memperlakukan Jenazah Waliku Seperti Itu Tidak Salah Karena Memang Dari Mulai Lahir Sampai Meninggal Tidak Pernah Melakukan Kebajikan Untuk Penduduk Kampung Itu Ia Selalu Melakukan Perbuatan Jahat Jadi Kata Allah Penduduk Kampung Itu Yang Membuang Jenazah Seorang Lelaki Tidaklah Salah Ilam Akan Tetapi Ketahui Wahai Musa Sebelum Lelaki Ini Meninggal Naja Ilay Ia Bermunajat Kepadaku Bisalah Sati Asyia Dengan Tiga Perkataan Apa Yang Yang Pertama Ia Ucapkan Ya Allahu Ya Rabbi Anta Ta'alamu Mafia Engkau Mengetahui Apa Yang Terjadi Pada Diriku Walam Af'al Ayyuhayirin Qat Aku Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Baik Walaupun Sekali Ya Allah Engkau Maha Taud Ya Allah Akan Tetapi Perkara Ini Terjadi Sesungguhnya Disebabkan Oleh Tiga Perkara Masalah Aku Tidak Mentaatimu Ya Allah Aku Tidak Melakukan Perbuatan Baik Ya Allah Ini Sebabnya Tiga Perkara Ya Allah Yang Pertama Katanya Engkau Telah Menciptakan Saitan Yang Mampu Menggoda Mengalahkan Diriku Aku Tidak Mampu Mengalahkan Saitan Itu Ya Allah Yang Kedua Engkau Ciptakan Dalam Diriku Ini Nafsu Sahwat Sehingga Saitan Itu Masuklah Melalui Nafsu Yang Ada Dalam Diriku Ya Allah Aku Tidak Mampu Menguasai Diriku Ya Allah Kata Siapa Kata Lelaki Tadi Sebelum Mati Yang Ketiga Fakhalat Tassahibul Ashram Engkau Juga Menciptakan Untukku Ya Allah Teman Kawan Kawan Karikku Yang Jahat Yang Sentiasa Mengajakku Melakukan Perbuatan Jahat Jadi Sebab Aku Tidak Dapat Keluar Dari Tiga Perkara Ini Maka Aku Tidak Dapat Melakukan Perbuatan Baik Ya Allah Jika Kesadaranku Ini Jika Kesadaranku Ini Ya Allah Adalah Perlaku Baik Maka Tolong Ya Allah Ampunkan Dosaku Ini Muna Jat Ampunkan Dosaku Yang Akhir Ya Allah Mengampunkan Dosanya Lalu Muna Jat Kedua Fakala Ya Allah Ini Menyebabkan Aku Tidak Mampu Mewujudkan Cintaku Kepada Mereka Ya Allah Jika Rasa Cinta Yang Ada Dalam Diriku Walaupun Aku Tidak Wujudkan Ini Ya Allah Adalah Sebuah Kebajikan Tolong Ya Allah Ampunkan Dosaku Dengan Kalimat Itu Yang Menyesali Segala Perbuatannya Akhirnya Allah Mengampunkan Dosanya Baki Wahid Tinggal Satu Menajaknya Yang Terakhir Ya Allah Ya Rab Ingin Aku Tunjukkan Bukti Cinta Sayangku Kepada Hamba Hambamu Yang Soleh Itu Ya Allah Datang Dua Orang Kepadaku Satu Orang Kawanku Yang Jahat Satu Orang Lagi Adalah Orang Soleh Ya Allah Datang Pada Masa Yang Bersamaan Dengan Tujuan Yang Sama Tujuan Mereka Ya Allah Mereka Ininkan Bantuan Akan Tetapi Aku Hanya Mampu Membantu Salah Seorang Diantara Mereka Tujuan 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 Lalu Aku Pilih Yang Aku Bantu Itu Hambamu Yang Soleh Itu Ya Allah Jadi Yang Aku Tunjukkan Bantuan Itu Hambamu Yang Soleh Itu Ya Allah Jika Sikapku Membantu Hambamu Yang Soleh Itu Adalah Wujud Dari Rasa Cinta Kasihku Kepada Mereka Yang Adalah Sebuah Kebaikan Ampunkan Dosaku Dan Sejak Selesai Mengatakan Ampunkan Dosaku Dimatikan Ada Allah Tiga Sebab Inilah Munajat Yang Dahsyat Sebagai Perwujudan Rasa Menyesal Ini kita lagi Bicara Menyesal Salah Satu Dintara Syarat Menyesal Sebagai Perwujudan Rasa Menyesal Terhadap Dosa Yang Sudah Aku Lakukan Maka Allah Angkat Orang Ini Walaupun Tidak Pernah Melakukan Menjadi Wali Allah Menjadi Wali Allah Masya Allah Jadi Di antara Salah Satu Syarat Kita Sebagai Orang Yang Taib Orang Yang Mertawab Itu Mesti Menyesal Dalam Penyesalan Itu Ungkaikan Rangkaikan Semua Kalimat Penyesalan Kita Malam Hari Kita Ungkapkan Semua Kesilapan Yang Sudah Kita Lakukan Di Hadapan Allah Sebelum Kita Bermunajat Berdoa Maka Sebutlah Semua Kesilapan Yang Sudah Kita Lakukan Ini Namanya Jadi Mencoba Menyesal Dengan Menyebut Semua Kesilapan Yang Sudah Dilakukan Kesadaran Akan Kesilapan Sekarang Ini Banyak Yang Tidak Sadarkan Sudah Berdosa Kita Merasa Santai Padahal Padahal Baya Sekali Silapan Yang Kita Lakukan Ini Akhirnya Orang Tadi Diankat Oleh Allah Sebagai Walijat Lalu Allah Katakan Kepada Nabi Musa Wahai Musa Jika Semua Penduduk Kampung Ini Turut Serta Mengurus Jenazahnya Memandikan Mengkafankan Lalu Mensolatkan Jenazahnya Maka Seluruh Orang Yang terlibat Mengurus Itu Aku Ampunkan Semua Dosanya Masya Allah Jadi Rasanya Kita Termotivasi Untuk Selalu Bertaubat Jangan Taubat Sambal Tau Sambal Apa Rasanya Pedas Kan Kita Makan Sambal Hari Ini Tau Makan Sambal Esok Makan Sambal Itu Namanya Taubat Sambal Kalau Sekarang Kita Tau Esok Kerjakan Lagi Itu Taubat Sambal Lalu Ada Soalan Bagaimana Halnya Sekarang Aku Sudah Bertaubat Tapi Esok Seperti Tadi Esok Aku Lakukan Lagi Adakah Aku Bertabat Kembali Yes Syek Syekh Menasihatkan Bila Kita Melakukan Sebuah Kesilapan Kalau Kamu Sudah Lakukan Perbuatan Silap Langsung Terus Walaupun Berapa Kali Kita Lakukan Terus Terus Terobat Jangan Jangan Pernah Ada Satu Kesilapan Yang Kita Tidak Beristighfar Dengan Hatta Mada Hatta Mata Katanya Sehingga Bila Aku Akan Bertaubat Hingga Allah Mencabut Nyawam Jadi Artinya Jangan Pernah Berhenti Bertaubat Seiring Dengan Napsu Masih Ada Dalam Diri Kita Setan Sudah Berjanji Bersumpah Kepada Allah Ingat Sumpah Setan Aku Akan Kacau Mereka Ya Allah Min Amami Dari Depan Aku Kacau Dari Depan Kalau Aku Tidak Berhasil Dari Depan Min Waraihi Dari Belakang Aku Kacau Tidak Berhasil Dari Belakang Min Ya Min Dari Kanan Kacau Tidak Berhasil Kanan Min Yasari Dari Kiri Semua Jurusan Tempat Ini Setan Ada Mengacau Kita Selama Setan Itu Masih Ada Maka Kita Tidak Pernah Sunyi Dari Kesilapan Pasti Tapi Allah Maha Luar Biasa Maha Rahman Kasih Sayang Pada Kita Allah Berikan Solusinya Kalau Kamu Sudah Melakukan Kesilapan Lawan Setan Dengan Bertawab Maka Setan Kalah Tapi Kalau Kita Tidak Bertawab Maka Setan Itu Akan Menang Jika Setan Menang Dari Kita Maka Bersedialah Kita Akan Menjadi Rakyatnya Setan Jadi Lawan Dia Dengan Tawab Lawan Dengan Istighfar Jangan Pertah Kalah Dengan Setan Rukun Yang Kedua Yang Ketiga Berazam Dengan Sungguh Sungguh Untuk Tidak Kembali Lagi Melakukan Perbuatan Yang Sama Makna Sungguh Sungguh Sini Bagaimana Kita Lakukan Sungguh Mujahadah Jadi Kalau Mujahadah Itu Kalau Kita Ingin Taubat Tentu Banyak Kendala Cabarannya Banyak Sekali Cabaran Kita Taubat Lawan Dia Hatta Walau Kita Berjuang Dengan Harta Benda Kita Untuk Dapat Taubat Lakukan Itu Mujahadah Orang Yang Sungguh Sungguh Dalam Bertaubat Insya Allah Dia Akan Menang Melawan Setan Tapi Kalau Orang Yang Setengah Setengah Begitu Dia Melakukan Assalam Astagfirullah Jadi Istighfarnya Itu Hanya Dilisannya Sahaja Istighfar Yang Kita Baca Jangan Sampai Seperti Yang Dikatakan Oleh Rabiah Al-Adawiyah Seorang Sufi Perempuan Rabiah Al-Adawiyah Beliau Berkata Istighfar Ruka Bacaan Bacaan Lapaz Istighfar Yang Kamu Baca Itu Memerlukan Istighfar Lagi Mengapa Karena Kita Hanya Membaca Dari Lidah Sahaja Tidak Masuk Dalam Hati Jadi Kalau Kita Beristighfar Masukkanlah Dalam Hati Sehingga Ada Getaran Dalam Hati Kita Astagfirullah Al-Azim Terus Kalau Ini Sudah Masuk Dalam Hati Insya Allah Segala Rintangan Cabaran Itu Namanya Sungguh Sungguh Namanya Istighfar Tidak Hanya Sepatah Istighfar Dengan Lisan Kita Saja Jika Kesilapan Itu Jika Kesilapan Yang Kita Lakukan Itu Berhubung Kait Dengan Manusia Apa Kita Lakukan Kembalikan Tolabul Halal Min Minta Dihalalkan Terhadap Apa Apa Sudah Kita Ambil Apa Yang Sudah Kita Lakukan Jika Engkau Malu Mengucapkan Permintaan Maafmu Kepada Orang Yang Bersangkutan Karena Berbagai Macam Hal Pertimbangan Takut Kalau Kita Dituntut Setara Hukum Takut Kalau Kita Kemudian Dihinakan Takut Kalau Kita Berbagai Macam Alasan Maka Bersedekahlah Atas Nama Orang Yang Sudah Kita Lakukan Perbuatan Zon Dihal Sudah Kita Jelaskan Baik Rasulullah Bertaubat Seribu Seratus Kali Itu Yang Tentu Nanti Pikirkan Umur Kita Antara Siti Dan Saba'in Umru Umat Baina Siti Wal Arwal Was Saba'in Umur Umatku Antara 60 B70 Yang Sudah Sampai 60 Berapa Berapa Ada Satu Dua Perempuan Belum Ada Masya'Allah 60 Berapa Ada 63 Masya'Allah 63 Itu Umur Umur Baginda Rasulillah Masya'Allah Insya'Allah Allah Panjang Ada Satu Lagi Berapa 60 66 Masya'Allah Sudah Lewat Sudah Melampaui Umur Baginda Rasulillah Kita Belum Tahu Adakah Kita Mampu Akan Sampai Ke 63 Atau Mungkin Kita Ini Adalah Last Perjumpaan Kita God God Besok Kita Tidak Tahu Adakah Kita Masih Hidup Atau Jangan-jangan Kita Mati Karena itu Mulai Malam Ini Jangan Lepaskan Istinfah Antara 60 Ke 70 Nanti Diceritakan Di akhirat Kita Semua Kita Semua Kita Di akhirat Nanti Akan Ada Satu Kalimat Penyesalan Semua Kita Mengapa Demikian One Saja Kita Melihat Catitan Dalam Catitan Itu Ada Satu Masa Mungkin Satu Sekan Saja Kosong Tidak Ada Markahnya Dia Black Jadi Tidak Ada Markah Yang Tersenarai Di sana Kosong Dengan Kondisi Itu Kita Menyesal Sangat Menyesal Dan Kita Minta Kepada Allah Untuk Dikembalikan Ke Dunia Niscaya Satu Sekan Itu Kita Akan Isi Dan Ibadah Bayangkan Penyesalan Satu Sekan Nah Bagaimana Halnya Kalau Sekarang Kita Sudah Melakukan Lebih Banyak Jam Jam Ini Masa Masa Ini Terbuang Adakah Kita Menyesal Tentu Yang Satu Sekan Saja Tadi Menyesal Sangat Luar Biasa Apalagi Kalau Lebih Desehat Pikirkan Mulai Dari Sekarang Apa Yang Kita Akan Lakukan Tadi Tadi Itu Berapa Jam Allah Bagi Sehari Semalam 24 Soalannya Dapatkah Kita Berbahagia Atau Nilai Isi Dengan Nilai Ibadah Ke 24 Jam Tuh Dapat Tidak Dapat Tidak Kenapa Ragu Kenapa Kita Ragu Semua Karena Kita Merasa Tidak Dapatkan Padahal Sesungguhnya Kalau Kita Kaji Kitab Kitab Terus Dapat 24 Jam Walaupun Kita Tidak Walaupun Tidur Itu Markahnya Ibadah Bagaimana Caranya 24 Jam Nilainya Ibadah Caranya Niat Lurus Jadi Niat Inilah Yang Membezakan Antara Ritual Biasa Dengan Ibadah Tidur Kita Sama Sama Tidur Tidur Orang Yang Satu Dengan Yang Yang Lain Ini Berbeza Nilainya Dimana Perbezaannya Jika Yang Pertama Tidurnya Mengikut Cara Tidurnya Rasulullah S.A.W. Sampai Ia Terbangun Nanti Itu Ibadah Selur Isinya Satu Lagi Orang Tidur Biasa Ketika Tidur Dia Baca Whatsapp Dia Baca Facebook Dia Baca Instagram Tertidur Beza Orang Ini Memang Tertidur Karena Lelah Ngalih Betul Yang Yang Satu Tidur Sama Letih Juga Tetapi Dia Hiasi Sebelumnya Dengan Doa Yang Seperti Rasulullah Ajarkan Yang Satu Tidak Maka Markah Yang 24 Jam 12 8 Jam Tidur Nilainya Ibadah Semua Yang Ini Misalkan 10 Jam Tidur Kosong Sekarang Pilih Mana Yang Ada Markah Tidak Tentu Yang Ada Markah Maka Kalau Kita Mau Tidur Jauhkan Mobile Dari Diri Kita Jangan Tidur Bersama Mobile Jauh Taruh Kita Meletakkan Tempat Yang Jauh Sehingga Kita Tidak Tidak Mengambil Memegang So Lepas Tidur Doa Maka Nilai Jam Jam Yang Kita Miliki Itu Adalah Ibadah Semua Bagaimana Hanya Kalau Kita Sekarang Sedang Kerja Di Opis Niatkan Mulai Dari Rumah Kita Start Kereta Kita Bismillah Hita Wakkaltu Alallah Lahawla Wala Kuvwata Illa Billahi Al-Ali Al-Azim Maka Sepanjang Kita kerja Yaitu Nilainya Ibadah Kita Kita Sekarang Pergi Kemiri Contoh Kita Kemiri Itu Kan Hanya Pelancongan Biasa Akan Tetapi Jika Kita Niatkan Untuk Ibadah Bagaimana Apalagi Ibadah Ibadah Kita Ingin Melihat Dunia Dunia Luar Mensyukuri Nimat Allah Itu Ibadah Jika Kita Niat Ibadah Maka Sepanjang Kita Ada Dimiri Lakukan Kebajikan Disana Jangan Lupa Sholat Maka Ibadah Terus Kita Dapatkan Tidur Kita Pergi Ke Kedai Makan Makan Dunia Akan Tetapi Kalau Niat Kita Untuk Menguatkan Tubuh Badan Kita Untuk Beribadah Maka Ia Bermarkah Ibadah 24 Jam Tak Ada Yang Sia-sia Yang Penting Isi Dia Dengan Niat Niat Untuk Melakukan Kebajikan Terus 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 Isi Jangan Sampai Lepas Kan Sayang Apalagi Kalau Memang Jelas Jelas Ini Adalah Perbuatan Ibadah Sekarang Kita Maka Diisi Dengan Betul Betul Ibadah Kita Sehingga Umur Kita Yang 60 Tahun Itu Ia Akan Bernilai Ribuan Tahun Bayangkan Umur Yang Paling Sedikit Umat Baginda Rasul Allah Sallallahu Sallam Antara 60 Ke 70 Tahun Lihat Umur Nabi Adam Dan Umat Nabi 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 950 950 Tahun Itu Akal Mereka Umurnya Sehingga Pada Suatu Hari Baginda Rasul Allah Menangis Sedih Lalu Allah Katakan 5 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 Mengapa Aku Menangis Suai Kekasihku Pak Ajabat Nabi Sallallahu Rasulullah Mengatakan Ya Allah Bagaimana Mungkin Aku Dan Umatku Dapat Mengejar Kualiti Ibadah Umat Umat Terdahulu Engkau Bagi Mereka Umur Yang Panjang Ya Allah Sedangkan Aku Engkau Bagi Dan Umatku Hanya 60 Ke 70 Tahun Ya Allah Bagaimana Mungkin Aku Akan Mengejar Mereka Ya Allah Allah Mereka Dikatakan La Tahzan Jangan Tak Engkau Bersedih Wahai Muhammad Aku Akan Bagi Segala Apa Yang Dilakukan Oleh Umatmu Bernilai Ibadah Tidur Ya Nilai Ibadah Yang Penting Niatnya Makan Nilai Ibadah Yang Penting Niatnya Jadi Tidak Ada Satu Perkara Pun Yang Tidak Memiliki Nilai Ibadah Maka Kalau Kita Ingin Memperolehi Asa'id Fid Dunya Al-akhirah Semua Kita Pasti Ingin Bahagia Mau Dibagi Resafinya Ada Lima Perkara Yang Perlu Dilakukan Kalau Membahagia Hidup Dunia Akhirat Sekarang Bahagia Tadi Bahagia Abdullah Ini Diri Abdullah Bin Amr Bin Al-As Jika Kita Ingin Memperolehi Merasakan Kebahagiaan Di dunia Khasnya Di akhirat Maka Yang Pertama Sekali Jangan Tinggalkan Adalah Kulu La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Baca 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 Amalkan Kalimat Amalkan Sebanyak Banyaknya Zahab Abad Zahab 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 Al-Gifari Mendatangi Rasulullah Fakala Ya Rasulullah Al-Limni Amalan Yukarribuni Ilal Jannah Wayuba Aiduni Minan Nah Wahai Rasul Tolong Ajarkan Kepadaku Satu Amalan Yang Dapat Mendekatkan Diriku Kedalam Surga Dan Menjauhkan Diriku Dari Lakan Fakalan Nabi At Bi' Sayyiatal Hasanah Ikutkan Perilaku Tidak Baikmu Itu Dengan Pekerjaan Pekerjaan Baik Kalau Kamu Sudah Melakukan Perbuatan Dosa Serta Merta Lakukan Perbuatan Baik Seperti Sedekah Sedekah Jangan Gambarkan Dalam Bentuk Uang Saja Senyum Itu Sedekah Sedekah Dalam Arti Juga Kita Berdoa Untuk Kawan Kita Juga Sedekah Jadi Apapun Yang silap Yang kita Lakukan Serta Merta Lakukanlah Perbuatan Baik Entah Kita Bantu Kawan Kita Atau Bersedekah Dengan Uang Satu Ringgit Atau Bagi Kawan Kita Macem Sedekah Lalu Abu Zer Kelihatannya Ingin Lagi Bertambah Ilmunya Ia Berkata Apakah Termasuk Kebajikan Wahai Rasulullah Ucapan Atau Kalimat La ilaha Inallah Muhammad Rasulullah Ini Soal Lagi Abu Zer Al-Gifari Lalu Beliau Rasulullah Mengatakan Kaulah La ilaha Inallah Muhammad Rasulullah Min Ahsan Al-Hasana Ucapan Bacaan La ilaha Inallah Muhammad Rasulullah Adalah Perbuatan Baik Yang Paling The Best Perbuatan Baik Yang Paling Hebat Jadi Kalau Kita Sudah Melakukan Kesilapan Perbanyak Kalimat Ini Itu Maksudnya Karena Itu Perbuatan Baik Yang Paling Hebat La ilaha Allah Muhammad Rasulullah Kalau Ini Diamalkan Secara Terus Menerus Insyaallah Hati 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 Akan Menjadi Tenang Lalu Yang Kedua Wa Iza Khabarakah Jika Engkau Dijumpai Bi Musibatin Dengan Satu Musibah Fa Kul Kalau Ada Perkara-perkara Yang Membuat Kita Sedih Yang Membuat Kita Rasanya Panik Berfikir Kita Kul Katakan Inna Lillahi Wa Inna Ilayhi Raji'un Wala Hawla Wala Kuwata Illa Billah Il Ali Il Azim Dua Perkara Ini Yang Pertama Kalau Kita Mendapatkan Musibah Kepayahan Dalam Hidup Kita Maka Perbanyalah Kalimat Istirjah Inna Lillahi Wa Inna Ilayhi Raji'un Ini Pernah Dinasehkan Rasulullah Kepada Seorang Sahabiah Seorang Sahabat Perempuan Bernama Ummu Salamah Kita Ketahui Ummu Salamah Punya Suami Namanya Bapak Atau Abu Salamah Syarak Rasul Hilgazwah Yang Banyak Sekali Mengikuti Berperang Bersama Rasulullah Dan para Sahabat Pada Suatu Hari Abu Salamah Syuhidah Syahid Di Medan Perangan Tinggallah Ummu Salamah Seorangan Lalu Rasulullah Katakan Bapak Ummu Salamah Akthiri Min Kauhli Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Rauhiyun Perbanyalah Kalimat Istirjah Wahai Ummu Salamah Dan Akhiri Kalimat Itu Akhiri Dengan Allahumma Ajirni Fi Musibati Wahluf Liyal Khair Amin Ya Allah Berilah Aku Pahlak Dari Musibah Yang Kau Timpakan Kepada Aku Ini Allah Dan Tolong Ya Allah Ganti Musibah Ini Dengan Yang Lebih Baik Tuduhannya Akhirnya Ummu Salamah Baca 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 Walaupun Saja Idahnya Selesai Habis Idahnya Datang Kepada Ummu Salamah Datang Kepada Ummu Salamah Baginda Rasul Allah Fakha Fakha Fahha Lalu Nabi Meminangnya Ingin Menjadikan Ummu Salamah Sebagai Istri Siapa Yang Lebih Baik Nabi Atau Abu Salamah Nabi Kalimat Istirja Yang Ia Baca Itu Akhirnya Menyebabkan Allah Perintahkan Kepada Nabi Kita Nabi Besar Untuk Menjadikan Ummu Salamah Sebagai Istri Jadi Kalau Kita Kehilangan Apa Saja Istri Kita Mati Lebih Dulu Baca Kalimat Ini InsyaAllah Allah Ganti Dengan Gadis Yang Cantik Tapi Jangan Berdoa Istri Kita Mati Suami Kita Mati Duluan Maka Baca Kalimat Ini InsyaAllah Allah Ganti Dengan Suami Yang Lebih Baik Dari Suami Sebelumnya Ada Soalan Ini Mungkin Ini Sebagai Maklumat Saja Teringat Bagaimana Halnya Kalau Perempuan Di Dunia Berkahwin Lebih Dari Satu Kali Katanya Ia Akan Berada Bersama Suami Ia Mana Di Akhirat Ada Pejawab Dua Terakhir Terakhir Yakin Betul Tidak Yakin Kata orang Kata orang Kata hadis Hadis berkata begini Perempuan yang berkahwin Lebih dari satu Kadi Ia boleh Milih Memilih Di akhirat Mana Suami yang Paling taat Kepada Itu yang Jadi suaminya Hebat Perempuan Dapat Milih Tapi Jangan Kita Kawin Berapa Kali Biar Satu Saja Sudah Sampai Akhir Mudah Mudahan Sama-sama Masuk Surga Insya Allah Kenapa Jadi Bicara Kawin Jadi Kalau Kita Baca Ini InsyaAllah Allah Ganti Dengan Yang Lebih Baik Bukan Hanya Masalah Perkahwinan Apa Saja Kereta Kita Hilang Contoh Kereta Hilang Kereta Kita Hilang Mungkin Kalau Kita Baca Terus Allah Ganti Dengan Mercedes Tentu Belilah Kita Ada Kemampuan Membeli Karena Allah Bagi Peluang Itu Yakin Yang Dasarnya Awal Yakin Perkara Kedua Tadi Tidak Ada Daya Upaya Melainkan Kekuatan Dari Allah Kalimat Ini Pernah Diriwayatkan Oleh Syekh Abdullah Bin Abdul Mubin Dalam Kitab Beliau Tanbih Al-Gafilin Insya Allah Nanti akan Belajari Di Lanjutan Dua Tanbih Al-Gafilin Ada Satu Riwayat Allah Meminta Kepada Malaikat Jibril Untuk Pergi Ke Surga Mengambil Satu Singgasana Yang Terhebat Termewah Terhebat Di dalam Surga Namanya Haziratul Kudus Satu Binaan Bangunan Haziratul Kudus Nanti Bangunan Ini Akan Digunakan Sebagai Tempat Kita Akan Dijamu Oleh Allah Dijamu Di dalam Surga Oleh Allah Mau 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 Kalau Kita Masuk Surga Insya Allah Dapat Dijamu Oleh Allah Dengan 70.000 Macam Makanan 70.000 Macam Makanan Sekarang Dunia Orang Orang Paling Kaya Sekalipun Kira-kira Berapa Macam Makanannya Nggak Akan Sampai Seribuan Macam Makanan Yang Ada Bukan Jumlahnya Misalkan Nama-nama Makan 70.000 Bagaimana Semua Nyaman Di akhirat Apa Yang Masuk Tidak Akan Keluar Kemana Terakhir Allahu Alam Disana Tidak Ada Yang Bu Itu Hebatnya Surga Siapa Mau Tepas Surga Siapa Angkat tangan Yang Mau Yang Tidak Mau Kalau Mau Masuk Ke Surga Maka Satu Syarat Utamanya Adalah Keikhlasan Kita Ikhlas Dalam Menerima Segala Takdir Allah Apapun Yang Allah Bagi Ridwan Itu Kunci Datanglah Malekat Jibril Ke surga Mengambil Haziratul Kudus Dia berkata Kepada Malekat Ridwan Wahai Ridwan Dulu Tunjukkan Kepadaku Aina Dimanakah Haziratul Kudus Itu Kata Malekat Ridwan Dalekah Itu dia Bangunan Yang paling Indah Paling Cantik Paling Besar Apa Apa Hal Dia Aku Diperintahkan Allah Untuk Membawa Kehadapan Allah Lalu Malekat Ridwan Bing Anda Datang Seorahnya Akan Membawa Satu Bangunan Besar Ini Adakah Mampu Kata Malekat Jibril Insya Insya Allah Astati La Hawla Wala Quwata Illa Billahi La Adi Rasul Aku Mampu Kerana Allah Telah Memerintahkan Aku Datang Mengambilnya Berarti Allah Telah Menyertahkan Pula Kekuatan Di Dalam Liriku Untuk Membawanya Begitu Keyakinannya Maka Apapun Perintah Allah Yang Disyariatkan Kepada Kita Jangan Perlah Katakan Tidak Mampu Mengerjakannya Walaupun Saja Kita Yakin Bahwa Perintah Itu Didatangkan Allah Maka Yakinlah Kita Mampu Melakukannya Karena Sekali Kita Mengatakan Tidak Mampu Melakukan Itu Allah Akan Mencabut Allah Akan Ambil Lagi Kekuatan Yang Sudah Diberikan Allah Perintahkan Kita Untuk Solat Lima Kali Sehari Semalam Jalankan Tulus Ikhlas Bahwa Solat Atau Sembah Yang Kita Lakukan Hidup Kita Memang Perlu Bukan Kita Hanya Melaksanakan Kewajiban Kita Memang Perlu Solat Kenapa Karena Memang As-salatu Munajatu Ila Rabbah Sembah Yang Itu Tempat Kita Bermunajat Langsung Direkt Dengan Allah As-salatu Kurratu Aini Sayyidil Musalim Sembah Yang Itu Adalah Permata Hati Penyejuk Jiwa Kita Orang Sembah Yang Mestinya Ia Merasa Tenang Saat Dia Sembah Yang Saat Setelah Sembah Yang Pun Dia Terasa Tenang Kalau Kita Dalam Sembah Yang Masih Tidak Khusu Tidak Tenang Hati-hati Jangan-jangan Sembah Yang Kita Perlu Disembah Yang Gandai Jadi Sembah Yang Itu Hakikatnya Dia Mesti Dapat Menjadi Permata Hati Penyejuk Jiwa Kita Sehingga Rasulullah S.A.W. Ketika Sembah Assalamualaikum Warahmatullahi Salam Rasulullah Punya Keinginan Lagi Punya Keinginan Lagi Untuk Melakukan Sembah Yang Salam Ingin Lagi Salam Ingin Lagi Karena Dia Tahu Bahwa Sembah Yang Itu Betul-betul Sedang Bersama Allah Dan Gambarkan Ketika Kita Berdiri Maaf Saat Kita Berdiri Semah Gambarkan Takbir Kita Menghadap Allah Dan Gambarkan Setiap Tempat Ini Setiap Tempat Ini Ada Malaikat Yang Sedang Beribadah Kepada Allah Dalam Kitab Muniyah Musalli Dijelaskan Bahwa Setiap Langkah Setiap Tempat Ini Ada Malaikat Malaikat Yang Sedang Bertasbih Kepada Allah Ketika Kita Berdiri Gambarkan Diri Kita Sedang Berdiri Bersama Malaikat Yang Sedang Berdiri Bertasbih Pada Allah Sehingga Kita Tidak Punya Peluang Lagi Untuk Mengingat Selain Allah Karena Kita Bersama Malaikat Saat Kita Rukuk Pun Demikian Ada Malaikat Yang Tugasnya Sepanjang Kehidupannya Rukuk Terus Yang Tadi Berdiri Terus Ketika Kita Rukuk Gambarkan Kita Sedang Rukuk Bersama Para Malaikat Demikian Pula Ketika Kita Sujud Gambarkan Sujud Kita Itu Sedang Bersama Malaikat Maka Kekhusuan Itu Akan Datang Pada Diri Kita Nah Ini Cara Kita Sebab Dalam Kitab Punya Musali Diataskan Aktiviti Para Malaikat Itu Gerakan Sembah Yang Kita Lakukan Ada Yang Sentiasa Berdiri Terus Tapi Bertasbih Ada Rukuk Terus Ada Sujud Terus Ada Yang Tidak Ada Yang Baca Salamun Alaik Ini Yang Dilakukan Para Malaikat Sehingga Rasulullah S.A.W. Katakan Ketika Mi'raj Ni'ma Amala Ni'ma Amal Malaika Satakunu Amali Wa Umadi Ini Keinginan Rasulullah Ketika Mi'raj Alangkah Indah Cantiknya Amalan Amalan Para Malaikat Mudah Mudah Ini Akan Menjadi Amalan Aku Dan Umat Gua Terus Maka Diwajibkanlah Sembah Yang Lima Waktu Yang Sebelum Yang Lima Waktu Diwajibkan Pada Kita Kalau Malaikat Melakukan Hanya Satu Gerakan Saja Kita Lakukan Semua Gerakan Gerakan Para Malaikat Itu Dalam Sembah Kita Maka Jika Dilayan Siapa yang Lebih Abdur Malaikat Dan Manusia Jawabannya Manusia Yang Taat Pada Allah Jauh Lebih Tinggi Derajatnya Dibandingkan Para Malaikat Karena Dia Melakukan Gerakan Seluruh Malaikat Sedangkan Malaikat Hanya Melakukan Satu Gerakan Gerakan Salat Allah Alhamdulillah Baik Kita Teruskan Ada yang Masih Belum Tersampaikan Apa Yang Lima Membuat Kita Bahagia Baru Satu Dua Apa Satu Kedua Setirja Inna Lillahi Inna 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 Oke Itu kalimat Yang kita Ucapkan Santai Saja Yang Kedua Tambahannya La La Hawla Wala Quwata Illa Billahi Al-Ali Azim Jadi Dengan Kekuatan Itu Malaikat Jibril Mampu Dia Bawa Haziratul Kudus Dihadapan Allah Jadi Nasihat Di sana Apa Jangan Pernah Mengatakan Tidak Mampu Terhadap Segala Perintah Allah Lakukan Saja Insya Allah Kan Bantu Kita Melakukannya Kewajiban Kita Sebagai Suami Pada Istri Lakukan Ini Perintah Allah Kewajiban Istri Pada Suami Lakukan Perintah Allah Jangan Pernah Mengatakan Tidak Mampu Melakukan Sekali Kita Katakan Tidak Mampu Maka Allah Akan Mengambil Kemampuan Yang Sudah Dibagi Menjadi Tidak Mampu Lalu Yang Ketiga Tadi Yang Kedua Baca Kalimat Istirja Dan Haw Kalah Yang Ketiga Adalah Jika Engkau Diberikan Nikmat Walau Nikmat Itu Kecil Atau Damin Apapun Wujudnya Keinginan Kita Datang Kemari Ke Tempat Majelis Ada Sebuah Nikmat Yang Sangat Luar Biasa Dasyat Jangan Tak Lupa Mengatakan Alhamdulillah Rabila Alamin Setiap Nikmat Yang Allah Bagi Jangan Lupa Mengatakan Mengucapkan Alhamdulillah Rabila Alamin Jika Nikmat Itu Direkt Dari Allah Itu Yang Diucapkan Alhamdulillah Rabila Alamin Akan Tetapi Jika Nikmat Itu Nikmat Allah Dibagi Melalui Manusia Ini Aing Tadi Yang Bagi Zulkarnaim Hakikat Aing Dan Allah Tapi Melalui Zulkarnaim Maka Saya Akan Mengatakan Terima Kasih Karena Bisa Ketika Kita Dibagi Nikmat Itu Melalui Makhluk Allah Maka Ucapkan Terima Kasih Sebanyak Banyak Suami Dan Istri Saya Selalu Ucapkan Ini Atau Berikan Contoh Ini Karena Kita Merupa Manusia Yang Agak Malas Berterima Kasih Kita Merasa Sudah Kewajiban Tak perlu Terima Kasih Tidak Apapun Yang Kita Dibagi Oleh Siapapun Terutama Dalam Rumah Tangga Kita Suami Disuguhkan Minuman Tih Atau Kopi Oleh Istrinya Atau Apa Saja Jangan Pernah Lupa Berterima Kasih Terima Kasih Istriku Rasakan Kalau Ini Dilakukan Sampai Satu Bulan Berubah Suasana Rumah Tangga Kita Istri Kalau Dibagi Uang Oleh Suami Kita Walaupun Dia Sedikit Katakan Terima Kasih Hari Ini Dibagi 10 10 Ringgit Terima Kasih Wah Suamiku Dia Termotivasi Mencari Lagi Lebih Banyak Dapatnya Besok Dibagi 100 Masya Allah Jadi Terima Kasih Ini Merupakan Kunci Dalam Kebahagiaan Matanya Coba Demikian Pula Kita Sebagai Anak Berterima Kasih Lah Kepada Ibu Dan Bapak Kita Walau Yang Dibagi Itu Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Kita Harapkan Kita Berterima Kasih Bukan Pada Persoalan Kecil Atau Besarnya Nikmat Yang Allah Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Berfirman Kepada Nabi Uzair A.S. Wahai Uzair Jangan Engkau Melihat Kecil Dan Besarnya Nikmat Yang Engkau Terima Tapi Lihatlah Siapa Yang Memberi Muni Allah Agbar Segala Apa Yang Kita Rasakan Menallah Hatta Kehadiran Kita Disini Adalah Yang Kita Punya Di rumah Bukanlah Milik Kita Yang Kita Pakai Datang Ke Gumpung Kereta Kita Bukan Milik Kita Ini Adalah Titipan Allah Bila Bila Allah Ambil Bahkan Jiwa Raga Yang Kita Milik Ini Bukanlah Milik Kita Milik Allah Maka Rawatlah Milik Allah Yang Dititipkan Kepada Kita Dengan Baik Bagaimana Caranya Ikutilah Segala Tunjuk Dari Al-Quran Petunjuk Quran Hadis Apa Caranya Caranya Dalam Hadis Kursi Dijelaskan Hiduplah Semaumu Hidup Tapi Ingat Engkau Akan Mati Juhan Cintailah Siapa Saja Yang Mau Kau Cintai Dan Apa Saja Yang Mau Kau Cintai Silahkan Tapi Ingat Engkau Akan Berpisah Dengan Yang Kau Cintai Itu Berbuatlah Bekerjalah Apa Yang Mau Kamu Lakukan Tapi Ingat Akan Kau Pertanggungjawabkan Di Akhirat Akan Dimintai Apa Kita Lakukan Jika Engkau Lakukan Kebajikan Di Amil Tasharran Jika Engkau Lakukan Perbuatan Yang Tidak Baik Di Dunia Engkau Akan Dapatkan Pula Kejahatan Di Akhirat Artinya Tempat Kau Tidaklah Di Surga Jadi Cara Kita Hidup Seperti Apapun Nikmat Yang Kita Rasakan Jangan Pernah Tidak Berterima Kasih Jika Itu Diberikan Oleh Allah Melalui Manusia Tangan Tangan Istri Kita Suami Kita Anak Beranak Kita Adik Adik Kita Semua Itu Adalah Min Allah Jika Datang Terus Dari Allah Maka Fakul Alhamdulillah Rabbillah Jangan Sikit Baca Kalimah Wajah Terus Sebagai Syukur Tanda Syukur Kita Yang Berapa Sudah Empat Tiga Yang Yang Empat Adalah Jika Engkau Memulaikan Pekerjaanmu Jangan Lupa Mengawalinya Dengan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Apa Saja Kita Lakukan Lebih Tegasnya Rasulullah S.A.W. Katakan Dalam Hadis Yang Lain Kulu Amrin Dibalin La Yubda'u Fihi Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Fah Fah Semua Semua Pekerjaan Yang Kita Lakukan Tanpa Didahului Oleh Basmalah Maka Minimal Kadilul Barakah Berkatnya Kurang Atau Boleh Jadi Terputus Jika Terputus Kita Perolehi Apa Yang Kita Lakukan Untuk Dunia Akhiratnya Kosok Tanpa Basmalah Jadi Jangan Lupa Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Apapun Yang Kita Lakukan Apapun Kita Lakukan Jangan Lupa Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ini Resepi Yang Ke Empat Lalu Resepi Yang Kelima Yang Terakhir Ada Yang Tau Ada Tau Jadi Saya Bertanya Kenapa Jadi Lupa Apa Apa Yang Terakhir Ada Ingat Padahal Bahasan Kita Malam Ini Faizah Farutah Jika Engkau Farutah Farutah Itu Melakukan Kesilapan Fakul Maka Katakan Astagfirullahalazim Wa Atubu Ilayh Astagfirullahalazim Wa Atubu Ilayh Itu Amalkan Terus Karena Tidak Ada Manusia Yang Terbebas Dari Silap Dan Dosa Semua Kita Kita Pasti Melakukan Itu Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Kecil Ataupun Besar Pasti Kita Melakukan Minimal Dalam Hati Kita Terkadang Hati Kita Dalam Hati Dan Diri Kita Melakukan Satu perkara Kesilapan Padahal Mungkin Tidak Terlalu Besar Tetapi Itu Kesilapan Itulah Yang Kemudian Allah Firmankan Kepada Nabi Uzair Jangan Engkau Lihat Kecilnya Perlakuan Dosa Yang kamu Lakukan Untuk Akan Tetapi Katanya Akan Tetapi Lihatlah Kepada Siapa Kamu Kersilam Kepada Siapa Kamu Kerdosa Kepada Allah Walaupun Kecil Kepada Allah Jadi Jangan Kita Merasa Itu Kan Dosa Kecil Jangan Dosa Kecil Kalau Terus 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 Dilakukan Ia Akan Berubah Menjadi Bukit Si Patir Dosa Kecil Kalau Terus Terus Dilakukan Akan Berubah Menjadi Bukit Patoy Jadi Jangan Pernah Katakan Dosa Itu Kecil Nanti Saya Tau Siapa Yang Menjamin Kita Hidup Sampai Nanti Tidak Ada Siapa Yang Dapat Menjamin Kita Esok Siapa Yang Menjamin Kita Sampai Esok Pagi Tidak Ada So Lakukan Sekarang Bertawbat Sekarang Beristighfar Sekarang Itu Maksudnya Jadi Lima Lima Perkara Jika Dilakukan Baik Fah Insyaallah Tajid Husaidan Fid Dunia Wal Akhirah Kita Akan Merasakan Bahagia Dunia Akhirah Dan Yang Lima Tadi Direkodkan Dalam Kitab Tajuknya Kitab Itu Al Istiqdad Li Yawmil Ma'ad Yang Ditulis Oleh Syekh Ibn Hajar Al Afqalani Itu Kitabnya Bagus Sekarang Kalau Kita Belajar Di Awal Mantap Insyaallah Sudah Dibagi Oke Jika Telah Melakukan Maksiat Segeralah Bertawbat Orang Yang Berbuat Maksiat Ini Tulisan Yang Basarnya Ini Adalah Ringkasan Dari Tekst Kitab Ringkasan Tekst Kitab Orang Yang Melakukan Perbuatan Maksiat Lalu Tertawa Ia Berbuat Maksiat Dan Tertawa Maka Ia Akan Dibangkit Dan Allah Dalam Keadaan Menangis Dan Sama Seperti Melakukan Dosa Yang Lainnya Ya Allah Kita Sedang Melakukan Perbuat Maksiat Dalam Keadaan Tertawa Ini Kita Tertawa Saat Kita Melakukan Perbuatan Biasa Tertawa Kita Kita Merasa Happy Melakukan Perbuatan Maksiat Dan Ini Sekarang Banyak Terutama Selebritis Banyak Sekali Melakukan Perbuatan Maksiat Seakan-akan Ia Tidak Melakukan Maksiat Dia Dia Tertawa Bahkan Menceritakan Perbuatan Maksiat Ikan Orang Seperti Ini Sama Halnya Melakukan Maksiat Ganda Ganda Dua Kali Satu Ia Melakukan Perbuatan Maksiat Yang Kedua Tertawa Dengan Perlakuannya Itu Dikenakan Dosa Ganda Yang Kedua Di Akhirat Nanti Ia Akan Dibangkitkan Dalam Keadaan Menangis Kenapa Menangis Karena Disiksa Tentu Kita Tidak Mau Itu Maka Jika Kita Sudah Terlanjur Melakukan Perbuatan Maksiat Allah Firmankan Dalam Hadis Kudusinya Ya Bena Adam Tubi Ilayya Ukrim Karam Tal Ambiya Wahai Ana Adam Bertobat Lah Segera Aku Akan Ampunkan Dosamu Dan Memuliakan Dirimu Di Akhirat Sepertimana Aku Memuliakan Para Nabiku Jadi Orang Yang Beristigafar Bertobat Itu Dia Akan Mendapatkan Dua Perkara Diampunkan Dosanya Juga Dimuliakan Allah Di Akhirat Masya Allah Lakukan Muhasabah Diri Setiap Malam Bicara Rasulullah Sebelum Rasulullah Tidur Setelah Membaca Semua Keajaran Kalimat Kalimat Pateha Dan Terusnya Membaca Surah Apa Ayat Kursi Tiga Ayat Akhir Surah Bakarah Rasulullah Membaca Surah Al-Mulk Kalau Kita Mampu Teruskan Ikut Sama Rasulullah Kalau Tidak Maka Rasulullah Baca Kemudian Istighfar Dan Terakhir Rasulullah Lakukan Itu Muhasabah Sebelum Tidur Beliau Memajamkan Matanya Sejenak Beliau Pikirkan Mulai Bangun Tidur Pukul Berapa Ambil Sejak Contoh Kita berpikir Bangun Tidur Tiga Setengah Atau Dua Setengah Kita bangun Lalu Setelah Sholat Subuh Apa yang Kita Lakukan Pikirkan Sampai Kita Mau Tidur Apa Yang Sudah Kita Lakukan Jika Dalam Muhasabah Kita Malam Ini Kita Jumpai Lebih Banyak Perbuatan Baik Yang Kita Lakukan Maka Bersyukur Lah Alhamdulillah 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 Banyak Banyak Fain Wajad Ta Ketar Asyar Jika Engkau Mendapatkan Perilaku Kita Aktiviti Kita Pada Hari Ini Ternyata Ada Kesilapan Banyak Kesilapan Maka Fasta Gefirillah Berbanyak Istighfar Per Allah Berharap Dengan Istighfar Kita Baca Di Akhir Kehidupan Kita Malam Itu Sehingga Sekiranya Allah Mengambil Umur Kita Kita Akan Mati Dalam Keadaan Husnul Khatima Jangan Sampai Menyesal Nanti Di Akhirat Kenapa Dulu Aku Tidak Bertau Di Dunia Seandainya Kita Mati Setelah Kita Pulang Dari Dari Ta'lim Ini Insya Allah Allah Akan Bangkitkan Di Dalam Kubur Kita Seorang Malaikat Yang Bertugas Mengajarkan Ilmu Sampai Dibangkitkan Di Akhirat Nanti Lalu Kemudian Kita Akan Dipanggil Bersama Ahli Ahli Ilmu Jadi Jangan lupa Berniat Untuk Terus Melakukan Apa Ikut Taklim Pulang Pulang Dari Sini Berniat Lagi Insya Allah Minggu Depan Seakan Natal Lagi Terus Berniat Sehingga Sepanjang Satu Minggu Itu Sebelum Kita Kemari Masih Tercatat Kita Sebagai Orang Yang Sedang Belajar Seandainya Ada Eksiden Kita Pergi Ketemur Ada Eksiden Mati Kita Kita Mati Dalam Sedang Belajar Karena Niat Kita Sudah Masya Allah Apalagi Kita Dari Belah Dari Turtong Dari Tembul Masya Allah Pahalanya Besar Dosa Akan Menjadikan Hati Gelap Jadi Kalau Kita Melakukan Dosa Maka Hati Kita Bersiap Siap Lain Jadi Gelap 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 Sudah Tidak Dilihat Kalau Hati Sudah Gelap Ya Sudah Siap Siap Untuk Menjadi Yang Tidak Dicintai Allah Subhanahu Wata'ala Ini tajuk Baru Sudah Baik Pesoalan Hati Gelap Dalam Kitab Kita Diceritakan Diimtisalkan Atau Perumpamaan Perumpamaan Hati Yang Melakukan Perbuatan Maksiat Itu Adalah Perumpamaan Seorang Yang Tinggal Dalam Satu Rumah Lalu Di rumah Itu Selalu Digunakan Ditungku Untuk Memasak Tau Tungku Tempat Masak Ada Kider Ada Apa Alat Masaknya Apa Nama Alat Memasak Tambak 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 Bah itulah Yang jelas Tempat kita Masak Nasi Oke Lalu Setiap hari Berapa kali Kita masak Tiga kali Terus Kita masak Apa yang terjadi Karena ada api So Akan menjadi Hitam Hitam Berkarat Terus Selama 70 tahun Katanya Jika Umur kita 70 tahun Ibaratnya 70 tahun Kita gunakan Kita tidak Membersihkannya Lalu Apa yang terjadi Pasti Karatnya Yang begitu Besar Yang hitam Itu Dia akan Dapat hilang Akan tetapi Jika Setiap kali Kita selesai Masak Lalu Kemudian Kita cuci Bersih Maka Dia akan Kembali Bersih Itulah Ibaratnya Hati Jadi Hati Setiap Kali Kita melakukan Perbuatan Silat Dosa Lalu Kemudian Kita Bertaubat Kembali Bersih Akan tetapi Jika Kita Biarkan Benantilah Setelah Umur Umur 60 Tahun Aku Bertaubat Sampai Ya 60 Tahun Tapi Dosa Sudah Banyak Menumpuk Dosa Sudah Banyak Dilakukan Maka Payah Payah Sekali Untuk Menggilap Untuk Memberikan Dia Jernih Kembali Hati Itu So Cara Yang Paling Mudah Adalah Setiap Kali Kita Melakukan Dosa Maka Jangan Pernah Tidak Beristighfar Bahkan Karena Dosa Ini Ada Yang Dapat Dilihat Ada Pula Yang Hanya Dirasa Dalam Hati Maka Rasulullah Ajarkan Pada Kita Sebelum Engkau Tidur Beristighfar Minimal 70 Kali Untuk Apa Supaya Bersih Kembali Hati Kita Jangan Sampai Ia menjadi Gelap Bulita Akhirnya Kita Menjadi Manusia Yang Tidak Dapat Melihat Atau Membezakan Mana Yang Baik Mana Bula Yang Buruk Oke Sekarang Saya Bagi Peluang Untuk Soal Jawab Silahkan Oke Ini Yang Saya Jelaskan Ini Paham Jelas Sudah Sudah Dapat Diamalkan Insyaallah Insyaallah Kalau Tidak Ada Soalan Berarti Jelas Kalau Ada Soalan Tidak Jelas Saya Anggap Jelas Semua Kita Teruskan Teruskan Apa Sudah Selesai Terus 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 Kedua Tajuk Kita Disini Adalah Hakikah Hakikatan Mutaba'atun Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Hakikat Cara Mengikuti Rasul Mutaba'atun Mengikut Dia Antara Ayat Al-Quran Mengatakan Begini A'udzubillahimina Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Surah Al-Imran Ayat 31 Katakan Wahai Muhammad In kuntum Tuhibbun Allah Jika Kalian Benar Benar Mencintai Allah Fattabi'uni Ayfattabi'ur Rasul Maka Ikutilah Rasulullah Sallallahu Sallam Jadi Kalau Kita Mendakwa Aku Cinta Pada Allah Berarti Kita Cinta Pula Pada Nabi Kalau Ada Orang Mengatakan Inni Uhibbun Allah Walam Yuhibbun Nabi Bawakadih Jika Ia berkata Aku Cinta Kepada Allah Akan Tetapi Ia Tidak Mencintai Rasulullah Artinya Bohong Nah Lalu Sekarang Apa Manfaatnya Yuhbib Kum Allah Jika Engkau Mengikuti Rasulullah Allah Akan Mencintaimu Satu Waya Gfirlakum Dunubakum Juga Allah Akan Mengampunkan Semua Kesilapan Wallahu Sungguhnya Allah Gafur Rahim Maha Pengampun Dan Berkasih Sayang Masya Allah Nah Sekarang Persoalannya Adalah Bagaimana Cara Kita Mengikuti Rasulullah Bagaimana Cara Kita Mengikuti Nabi Di Dalam Sebuah Hadis Rasulullah S.A.W. Menjelaskan Belum Tak Sempurna Iman Kalian Iman Salah Seorang Kalian Belum Sempurna Hatta Akuna Sehingga Aku Rasulullah Lebih Dicintai Aku Dan Allah Lebih Engkau Cintai Dari Min Wadadihi Dari Anak Beranak Kita Siapa Yang Tidak Sayang Kepada Anak Beranak Tetapi Jika Dihubungkan Dengan Allah Dan Rasul Maka Ia Mesti Berada Di Posisi Ketiga Siapa Yang Tidak Sayang Pada Ibu Dan Bapaknya Jika Kita Kaitkan Dengan Cinta Kepada Allah Rasul Maka Ia Berada Pada Posisi Ketiga Utamakan Cinta Allah Rasul Allah Lalu Kemudian Kepada Orang Orang Selain Rasul Allah Dan Allah Bahkan Kepada Seluruh Manusia Sekalipun Ini Cara Kita Cinta Mengikut Rasul Allah Nah Lalu Mengikut Nabi Dengan Dua Cara Yang Pertama Zahir Seperti Melakukan Apa-apa Yang Dilakukan Nabi Contohnya Sallu Sallu Kamara Aitumuni Usalli Sembahyang Kalian Seperti Mana Kalian Melihat Aku Sembahyang Walam Nara Kita Belum Pernah Lihat Rasul Allah Sembahyang Akan Tetapi Para Ulama Telah Menjelaskan Bagaimana Cara Rasul Allah Sembahyang Maka Ikutilah Cara Ulama Ulama Terutama Kita Di Negara Brunei Darussalam Mengikut Ahlus Sunnah Waljamaah Ala Madhab Imam Ash-Syafi'i Radiyallahu An Itu Cara Cara Sembahyang Ikut Itu Zahir Bagaimana Cara Rasulullah Bersedekah Ikut Pula Bagaimana Cara Rasulullah Bersedekah Rasulullah Sallam Itu Rasulullah Tidak Pernah Ada Satu Sen Pun Menginap Pada Malam Setiap Malam Di Rumahnya Jadi Artinya Yang Ia Dapatkan Hari Ini Dihabiskan Pula Hari Ini Untuk Bersedekah Dan Untuk Memilih Tidak Pernah Ada Menginap Di Rumah Kalau Kita Banyak Menginap Lain Ditaruh Di Bank Lain Ditaruh Untuk Beli Kereta Kereta Sudah Dua Tambah Tiga Tiga Tambah Empat Tambah Lima Sampai Garisnya Habis Tidak Punya Tempat Lagi Lalu Sewa Lagi Garis Di Luar Masya Allah Padahal Kita Cuma Dua Orang Kereta Kita Malah Hati Hati Soalan Di Akhirat Itu Mengenai Harta Dua Persoalannya Nanti Di Akhirat Kaki Kita Tidak Pernah Dapat Diganjakan Bergeserkan Kecuali Dapat Menjawab Empat Atau Lima Soalan Yang Pertama Umur Yang Dibagi Allah Kemana Kita Habiskan Ketika Ditanya Kemana Kau Kemiri Kemana Ke Kemana Ke Pantai Kemana Ke Bukit Semua Oke Semua Tapi Kalau Kita Di Dalam Yaitu Isi Dengan Ibadah Maka Kemana Pun Kita Berada Nilainya Lurus Yang 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 Kedua Yang Yang Sudah 60 Tahun 63 66 Ini Masa Muda Kira-kira Menyesal Tak Jadi Orang Tua Sekarang Menyesal Dalam 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 Kalimat Arab Dikatakan Alayta Shababa Ya'udu Yawman Fa'ukhubiruhum Bima Fa'alal Wahai Rasa Tua Jika Satu Hari Saja Dapat Dikembalikan Aku Menjadi Orang Muda Aku Akan Bercerita Bagaimana Rasa Payahnya Kita Berada Di Masa Tua Jadi Orang Tua Pasti Menyesal Maka Usahakan Wahai Kau Kau Muda Usahakan Betul Bahwa Di Saat Umur Kita Masih Kuat Jangan Sampai Kita Habiskan Di Tempat Tempat Yang Tidak Baik Saya Pernah Sering Melihat Kalau Kita Yang Ramai Sekali Ini Bukit Sumsum Yang Dikselarap Atau Ramai Mulai Pukul Empat Setengah Pukul Lima Adakan Mungkin Sampai Sekiranya Lima Setengah Pukul Enam Naik Bukit Yang Saya Gambarkan Naik Ke Bukit Pukul Lima Menghabiskan Masak Mungkin Satu Jam Nabi Pas Turun Sudah Maghrib Basar Sudah Bahkan Mungkin Sampai Hampir Isra Tapi Husnuzun Saya Oh Dia Sembah Yang Maghrib Di Atas Bukit Kira Kira Ini Jasad Tubuh Badan Kita Sihat Akan Tetapi Jiwa Kita Sakit Maka Kalau Kita Ingin Misalkan Hiking Allah Berikan Fasiliti Itu Akan Tapi Jangan Lupa Allah Tujuan Kita Naik Keatas Bukit Itu Untuk Menikmati Indahnya Ciptaan Allah Bukan Untuk Melalaikan Diri Kita Kemana Pun Kita Berada Kita Pergi Kemiri Pun Demikian Tujuan Kita Untuk Menikmati Keindah Yang Allah Bahagi Negara Negara Lain Tapi Jangan Sampai Kita Lalai Kalau Kita Lalai Kita Menjadi Orang Yang Rugi Lalu Kemudian Yang Berikutnya Adalah Cara Kita Mengikut Rasulullah Mengikut Secara Batin Zahir Kita Ikuti Apa Yang Rasulullah Lakukan Takbir Rasulullah Kita Ikuti Cara Rasulullah Lalu Kemudian Baca Fatiha Baca Ayat Surah Diikuti Itu Namanya Zahir Batin Ini Agak Payah Batin Itu Cara Rasulullah Sampai Khusuh Dapat Kita Dapat Yang Penting Kita Latihan Khusuh Itu Tidak Mesti Dari Awal Hingga Akhir Dan Itu Tidak Mungkin Dapat Dilakukan Payah Soalnya Khusuh Payah Kala Itulah Rasulullah S.A.W. Allah Melalui Rasulnya Mengatakan Sholat Yang Aku Terima Sembah Yang Mu Adalah Sembah Yang Yang Dijalankan Dengan Khusuh Kita Tidak Dapat Khusuh Dari Awal Hingga Akhir Maka Allah Bagi Solusinya Solusi Cara Supaya Kita Dapat Dikira Sembah Yang Kita Khusuh Dirikan Sembah Yang Jemaah Kalau Kita Jadi Makmum 10 Orang 11 Dengan Imam Contoh Sajian 11 Dengan Imam Selepas Kita Takbir Lalu Kemudian Membaca Doa Iftitah Imam Mulai Membaca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahmanirrahim Maliki Yawm Iddin Kira-kira Yang 10 Orang Ini Apakah Semua Mengikuti Imam Membaca Fatihah Mendengarkan Garanti Tidak Mungkin Di antara Sembilan Itu Ada Dua Orang Sahaja Yang Mendengarkan Bacaan Fatihah Imam Yang Lain Berkhayal Soalnya Mugemiri Persediaannya Bagaimana Berkhayal Wan Saja Imam Mengatakan Walad Dallin Tersedah Lagi Amin Imam Baca Bismillahirrahmanirrahim Kulhu Wallahu Ahad Yang Dua Orang Tadi Mengikut Imam Baca Fatihah Yang Khusyuk Nadi Dalam Ketika Imam Membaca Ayat Surah Ia Tidak Lagi Khusyuk Tidak Lagi Mengikuti Ada Satu Orang Dari Sepuluh Mengikuti Orang Yang Berbeza Kan Sampailah Assalamualaikum Yang Mengikut Khusyuk Ketika Salam Itu Mungkin Dua Ketiga Orang Dari Sepuluh Semua Yang Ikut Sembahyang Jemaah Dikira Solatnya Khusyuk Ini Hebatnya Sembahyang Jemaah Dikira Sembahyang Yang kita Lakukan Sudah Khusyuk Kalau Ada Yang Khusyuk Di Antara Kita Yang Sembah Hidup Tak Tidak Ada Pasti Ada Walaupun Tempatnya Berbeza Biman Maka Nikmatilah Jadi Mengikut Rasulullah Secara Batin Nah Bagaimana Cara Rasulullah Dalam Bersedekah Ikut Batin Apa Yang Terkeluar Yang Sudah Rasulullah Keluarkan Dari Poketnya Itu Beliau Tidak Pernah Berfikir Lagi Kemana Arah Perginya Tidak Pernah Dipikirkan Adakah Orang Yang Tadi Saya Bagi Sedekah Ini Akan Menjalankan Sedekah Saya Tak Kewajipan Kita Memberi Persoalan Mereka Menggunakan Untuk Apa Urusan Mereka Yang Wajib Kita Sudah Selesai Memberi Sebelum Harta Kita Ini Diterima Oleh Tangan Yang Kita Berikan Ini Contoh Sekarang Saya Akan Beri Tangan Kiri Saya Sebelum Sampai Ketangan Kiri Ini Ia Diterima Oleh Allah Allah Sudah Terima Dan Akan Berkata Harta Yang Kita Keluarkan Itu Berkata Sebelum Sampai Ketangan Yang Menerimanya Dulu Aku Sikit Satu Ringgit Sikit Satu Ringgit Setelah Engkau Jadikan Aku Menjadi Sedekah Engkau Besarkan Aku Menjadi Ribu Ribuan Di Sisi Allah Kuntu Sogiran Pakab Bertani Kuntu Kolilan Dulu Aku Sikit Pakas Sertai Lalu Engkau Jadikan Aku Banyak Dulu Hanya Satu Setelah Sampai Ketangan Orang Ini Melalui Allah Tadi Mengolahnya Ia Menjadi Banyak Pahlanya Maksudnya Dulu Aku Engkau Jaga Ketika Uang Ini Ada Di Pocket Kita Kita Jaga Jangan Sampai Hilang Setelah Kita Ambil Kita Keluarkan Kita Bersedekah Dengan Uang Yang Dipokai Kita Ini Setelah Engkau Keluarkan Engkau Jadikan Aku Sebagai Sedekah Akulah Yang Menjagamu Sekarang Bukan Engkau Menjagamu Itu Maksudnya Sedekah Dan Itulah Cara Baginda Rasul Allah Dia Dia Adalah Anakku Ya Allah Selamatkan Dia Kata Nabi Nuh Pada Allah Pada Allah Berkata Wahai Nuh Itu Bukanlah Keluargamu Kenapa Karena Dia Tidak Tidak Mengikut Ajaran Dia Orang Lain Jadi Artinya Apa Yang Namanya Keluarga Itu Adalah Mengikut Kepada Rasul Kepada Nabi Jika Kita Ingin Menjadi Keluarga Rasulullah Maka Ikutlah Cara Rasulullah Itu Maksudnya Rasulullah Rasulullah Mengatakan Salman Al-Faris Min Al-Ibaidi Salman Al-Faris Itu Dari Versia Masuk Islam Ia Menjadi Keluarga Kata Rasulullah Salman Orang Yauh Tetapi Karena Dia Islam Maka Dianggap Rasulullah Sebagai Keluarganya Nah Kita Refleksi Terakhir Refleksi Kita 14 Abad Yang Lalu 14 Abad Yang Lalu Sekarang 14 14 14 14 14 Abad Yang Lalu Rasulullah Pernah Menangis Dengan Tangisan Dahsyat Sekali Siapa Yang ditangis Kita Kita Ini Dianggap Oleh Rasulullah Sebagai Kekasihnya Yang Beliau Ingin Sekali Berjumpa Dengan Kita Mengapa Demikian Karena Kita Beriman Kepada Allah Lalu Mengikut Sunnah Rasulullah Padahal Kita Berjumpa Dengan Rasulullah Itulah Spesialnya Kita Maka Bersyukurlah Kita Lahir Sebagai Umat Islam Dan Menjadi Umat Rasulullah Sebagai Umat Terakhir Karena Walaupun Kita Terlahir Sebagai Umat Terakhir Kita Dirindukan Rasulullah Dan Umat Rasulullah Kita Sebagai Umat Rasulullah Dan Rasulullah Adalah Yang Pertama Sekali Masukur Surga Sebelum Umat Umat Nabi Adam Dan Seterusnya Jadi Kita Lebih awal Masukur Surga Masya Allah Mudah-mudahan Semua kita Berjumpa Rasulullah Allah Ya Rabbal Alamin Nah Itu Saja Dulu Nanti Kita Insya Allah Lanjutkan Mudah-mudahan Cara Kita Mengikuti Innal Mutab At Hakikah Din Nabi Nah Ini Kita Lanjutkan Mudah-mudahan Allah Bagi Kita Sihat Allah Bagi Kita Peluang Lagi Untuk Datang Bersama-sama Di tempat Ini Insya Allah Kalaupun Kita Dimatikan Allah Mati Dalam Keadaan Husnul Dan Jangan Lupa Tolong Doakan Kita Sama-sama Berdoa Masing-masing Untuk Kawan Kita Jangan Kita Berdoa Untuk Diri Kita Saja Berdoa Untuk Kawan Kita Bahkan Berdoa Untuk Musuh Musuh Kita Sehingga Allah Ambulkan Dosanya Seperti Yang selalu Saya baca Doa Itu Dalam Bahasa Bukan Arab Itulah Cara-cara Sahabat Nabi Jika Berdoa Maka Dijamin Masuk Allah Karena Dua Itu Allah Allah Bisa Wap A'ub Billah Bina Bina Shaitan Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah 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 Allah Salli Ala Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim